Intro Oke guys, kembali lagi di Yu-Gi-Oh! Wonder Cover Indonesia Masih bersama saya, Yami Yui Kali ini kita akan mencoba event baru di Dwellings Yaitu Duel Island Gladiator Oke, langsung saja mang Tanpa basa-basi lagi, Iguzo Oke, pertama-tama kita set deck yang kita gunakan untuk bertahan dulu ya Deck defense kita Oke, sekalian nih guys Karena kemarin banyak yang penasaran deck yang saya gunakan di Dwellings Ini saya kasih tau saja langsung cuma-cuma guys Saya disini pakai 20 kartu ya guys Ya, semakin minimal kartu yang kita gunakan dalam deck Maka semakin cepat kita akan dapat kombo dari kartu-kartu yang kita inginkan guys Oke, saran saya lagi sih tambahan ya Kalau kalian punya yang namanya Wall of Disruption Itu mending langsung pakai aja 2 Sumpah guys, wasli saya gimana ya Saya benci banget sama kartu itu Kartu itu toxic banget Kemarin waktu saya rank kemarin saya kalah 2 kali guys Kelebihan gem saya masih saya tabung Jadi gem itu bagi free player menurut saya sih lebih baik ditabung ya guys Karena misalnya nanti ada meta baru kita tinggal gacha sepuasnya Oke, lanjut ke bagian rewards Nah, rencana saya kedepannya mau push event ini dulu guys Jadi skip dulu rank duelnya Agar bisa gaspol di event kali ini Oke, cek aja rewardnya Oke, selain reward juga ada lottery dengan rincian reward sebagai berikut Oke, nah ini jajah yang akan kita dapatkan dari lottery ya guys Oke, kita sekalian coba saja lotternya Deng, 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 what? Duh, song guys, nggak apa-apa, namanya juga Lotre Oke, sekarang kita lanjut aja duel Jeng, 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 jeng Nah, di event duel island ini, enaknya kita bisa milih lawan dan melihat Ace Card lawan Jadi ketauan deh, nih lawan pake deck apa sih? Jadi, ya, saran saya sih dari Verhire dan Amazonas ya guys Ya, intinya yang deck-deck meta gitu lah Capek hati ntar guys, kalau lawan deck meta Tau sendiri kan pasti ya Kalau nggak auto-loss ya auto-surrender Oke, cus, nih Ya, udah dapet nih guys, kayaknya mudah kita sikat aja Oke, oh iya, di duel island ini kita bisa yang namanya auto-duel Oke, kali ini saya coba aja fitur auto-duelnya Kita tes seberapa cerdas AI atau Artificial Intelligence-nya Dari game ini, Duel Links Oke, lanjut Yup, ternyata dia set satu kartu monster dan satu trap sepertinya Lanjut giliran saya AI-nya langsung summon seal Oh, musuhnya aktifin trap-nya Ternyata trap yang bisa jadi monster guys Waduh, saya juga pengen nih buat koleksi Nah, oke, efek seal jalan Special summon Dunpa Lalu Dunpa Special summon Recon Efek Dunpa ke trigger Trot Hancur satu monster trap lawan Waduh, gawat guys Malah Big Shield Gardner yang diserang Lemes guys Lumayan nih, tak damage seribu Oke, lanjut lagi Sekarang giliran lawan Dia special summon the tricky guys Waduh, dia tribute summon Eh, ternyata Gaia The First Knight Salah satu kartu andalanya Yami Yugi di anime Kita lihat apa yang akan dia lakukan Waduh, seal saya diserang guys Awas aja nanti Pasti saya balas Oke, giliran saya Special summon Recon Guys, efek Dunpa ke trigger Destroy Gaia Gampang banget guys Pake ever hire Ditambah AI-nya juga pinter ini ya Sepertinya guys Oke, sepertinya Fix win ini Nah, itulah Tadi dari Gameplay for hire saya Itu tinggal Special summon Special summon Lalu ada efek yang ke trigger ya Mudah sekali guys Pake for hire Cocok buat Yugi Asal gajahnya Jangan ampas guys Gajah terus Di for hire-nya Oke Lanjut lagi Ditambah metal mob Ternyata Oke, easy duel guys Nah, intinya menurut saya Pilih musuh yang mudah-mudah saja Agar bisa dapet poin terus 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 Dan sampai airnya mentok Kita bisa tamatin Yang namanya Duel Island Gladiator ini guys Oke guys Sekian sedikit review saya Mengenai event Duel Island Gladiator Di dwellings ini Salam ST Dan I end my turn Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati